Linsuan diundang ke Aula Utama. Ia minum teh roh dan menunggu di sana. Tak lama kemudian, ia melihat sesosok muncul di singgah sana di depannya. Salam, Ketua Balai. Para kultifator di Aula Utama buru-buru membungku hormat. Sosok di singgah sana melambaikan tangannya dan mereka semua mundur. Segera, hanya Linsuan dan orang di atas tahta yang tersisa di Aula Utama. Linsuan menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Pada saat yang sama, orang di seberangnya juga berjalan mendekat. Linsuan melihat bahwa itu adalah seorang pria parubaya dengan sikap yang luar biasa. Bekas luka di wajahnya sangat jelas. Ini seharusnya akun. Akun juga menoleh, tapi dia tertegun. Apa yang terjadi? Ini bukan orang yang dikenalnya. Siapa kamu? Mengapa Anda memiliki token perak? Tanyanya dingin. Suasana di Aula Utama langsung menjadi berat. Pada saat ini, Aula Utama telah menjadi wilayah pihak lain. Pihak lain adalah penguasa di sini. Dengan pikirannya, dia dapat memutuskan hidup dan mati seseorang. Linsuan merasakan aura kuat ini dan terkejut. Dia berkata, Aku adalah murid kota Wushuang. Fu Hongye adalah kakak laki-lakiku. Token ini diberikan kepadaku olehnya. Adik laki-laki Fu Hongye, tekanan di udara menghilang, tetapi domainnya masih ada. Karena dia memberimu token perak, hubungan kalian jelas tidak biasa. Katakan, Mengapa kamu mencariku? Saya mencari dua orang. Linsuan memberitahukan permintaannya. Mata Akun berkedip. Linsuan bertanya, Bisakah kamu menemukannya? Akun berkata, Aku tahu tentang masalah yang kamu sebutkan. Itu menyebabkan keributan besar, tetapi ada beberapa hal yang tidak kamu duga. Ketika kapal kabut lima tiba di bintang iblis, mereka menghadapi badai sehingga orang-orang di kapal terpisah. Beberapa masih ditangkap dan dikendalikan, dan beberapa melarikan diri. Jadi, saya tidak yakin siapa yang memiliki dua orang yang ingin Anda temukan. Linsuan bertanya lagi, Siapa orang-orang yang membajak kapal terakhir kali? Akun berkata, Itu orang-orang dari istana iblis. Linsuan terkejut. Dia pernah mendengar Hei Siong mengatakan bahwa istana iblis, seperti istana perak, adalah salah satu kekuatan teratas di dunia ini. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa pembajakan kapal kabut sebelumnya adalah ide anak iblis. Tampaknya anak iblis ini seharusnya menjadi anggota istana iblis. Dua orang yang ingin kutemukan itu luar biasa. Yang satu dari klan naga, dan yang satu lagi memiliki tubuh iblis segudang. Mereka berdua bagaikan mutiara cemerlang yang dapat dengan cepat bersinar di manapun mereka berada. Jadi seharusnya mudah ditemukan, kata Linsuan. Akun berkata, Jangan khawatir, aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Dia memanggil anak buahnya dan memberi mereka perintah. Linsuan menghela napas lega. Dengan kekuatan istana perak, seharusnya akan segera ada hasilnya. Akun berdiri dan menatap Linsuan. Dia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Linsuan selanjutnya. Apakah dia akan tinggal di sini? Saya akan minta mereka mengaturnya untuk Anda. Linsuan berkata, Tidak perlu. Ku dengar akan ada perjamuan di planet iblis. Aku ingin pergi dan melihatnya. Baiklah, aku akan membiarkan White Snake menemanimu. Jika ada sesuatu, katakan saja padanya. Dia bisa membantumu menyelesaikannya. Tidak lama kemudian, ular putih tiba. Dia adalah seorang wanita muda. Dia sangat cantik dan mengenakan gaun putih. Dia menawan dan mengharukan. Ular putih bukanlah seorang pelayan, juga bukan seorang pembantu. Ia adalah putri bangsawan dari Aula Giok Putih. Membiarkannya menemani Linsuan sudah cukup menunjukkan betapa pentingnya akun bagi Linsuan. Karena ada seseorang yang membantunya mengumpulkan informasi, Suan-Suan memutuskan untuk pergi dan melihat perjamuan iblis. Mereka berdua meninggalkan kota bulu putih. Di sisi lain, dua ahli klan hujan juga sudah lama pergi. Mereka segera tiba di kota lain. Disinilah orang-orang klan hujan dan bintang penyegel roh tinggal sementara. Tetua? Tidak baik. Kedua ahli klan hujan bergegas kembali. Ketika tetua tertinggi klan Rain mendengar ini, dia mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Apa yang perlu dikhawatirkan? Bocah itu? Bocah itu muncul. Mereka berdua berbicara tidak jelas. Apa? Maksud Mulin Suan muncul. Ketika mereka mendengar apa yang telah terjadi, orang-orang dari klan hujan tercengang. Kedua tetua tertinggi juga memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Bagaimana mungkin, kita sudah mengirim dua tetua tertinggi dan empat orang suci yang kuat untuk membunuhnya? Bagaimana mereka bisa gagal? Ketika Diling dan orang-orang dari Spirit Sealing Star mendengar ini, mereka juga tidak berani mempercayainya. Yusiki berkata, cepat kirim pesan kepada tetua tertinggi kita dan tanyakan apa yang sedang terjadi. Mereka mencoba menggunakan formasi transmisi suara untuk menghubungi orang-orang itu, tetapi tidak ada respons. Tidak ada respons. Bagaimana mungkin, mungkinkah terjadi kecelakaan? Mustahil. Orang-orang dari klan Rain berteriak. Mereka adalah dua orang suci kecil. Bagaimana mungkin ada kecelakaan? Diling dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Memang, kekuatan Sein kecil bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh pihak lain. Selidiki, mereka harus mencari tahu. Para tetua tertinggi klan Rain menggertakkan gigi mereka. Jika kedua orang suci kecil terluka, itu akan menjadi pukulan telak bagi mereka. Mereka menggunakan kekuatan klan untuk menyelidiki dengan cepat. Tak lama kemudian, berita itu kembali lagi. Seseorang melihat para orang suci kecil dari klan hujan mengejar seseorang di lautan hampa. Ini terlihat oleh seorang pejalan kaki. Tampaknya Lin Suan memang telah bertemu dengan tetua tertinggi mereka. Namun apa yang terjadi kemudian? Mengapa dia masih hidup, tetapi tidak ada kabar tentang tetua tertinggi mereka? Mereka menggunakan kekuatan klan untuk menyelidiki lagi. Akhirnya, mereka menemukan jejak informasi. Ternyata di Void Ocean, ada sebuah kapal kabut yang lewat. Mereka melihat kabut kematian memenuhi udara, menyelimuti para St. Rain klan. Apa? Bagaimana bisa seperti ini? Mungkinkah orang-orang itu meninggal dalam kabut kematian? Setelah mendengar berita ini, Yushiki dan yang lainnya menjadi pucat. Diling dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Bagaimana mungkin anak itu masih hidup? Mungkinkah dia beruntung? Sialan, anak itu telah membunuh dua orang suci kecil kita dan empat orang suci lapisan kelima. Mata Yushiki dan yang lainnya memerah. Bunuh dia, kamu harus membunuhnya. Semua orang? Harap tenang. Aku tahu kalian sedang dalam suasana hati yang buruk, tapi anak itu agak aneh. Para tetua tertinggi bintang penyegel roh memberi nasihat. Diling juga berkata, ya, ada banyak cara untuk membunuhnya. Sekarang dia telah datang ke planet iblis, jika dia mati di sini, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Apa arti Diling? Yushiki bertanya. Diling mencibir. Perjamuan iblis kali ini telah menarik banyak orang. Saya pikir beberapa orang dari kota suci juga akan datang. Orang-orang Dewa Petir pasti sudah ada di sini. Beritahu mereka beritanya. Dewa Petir Cheng juga ingin membunuh anak itu sekarang. Biarlah kota suci yang melakukannya, mereka lebih percaya diri. Ayo kita lakukan seperti itu. Mata klan hujan berbinar. Memang, selain mereka, kota Dewa Petir juga ingin membunuhnya. Lagi pula, saat itu, Lin Xuan telah menamparkan wajah Lei Shen Cheng dengan kejam di depan banyak orang. Serahkan saja masalah ini pada kami. Bibir Diling melengkung membentuk senyum dingin. Dia pasti tidak akan membiarkannya kembali hidup-hidup. Dia akan membiarkannya pergi ke neraka. Berpikir bahwa dia tidak bisa memasuki kota suci, Diling menjadi marah besar. Terlebih lagi, dia pernah kalah darinya sebelumnya. Hal ini membuatnya makin tak tertahankan. Tapi kali ini, dia pasti akan mati. 3722. Kota Setan Jahat. Ini adalah lokasi pesta setan jahat. Seluruh kota itu besar dan melayang di langit. Itu memancarkan cahaya gelap. Ada berbagai bangunan yang tersebar di seluruh tempat. Suasananya luar biasa. Bahkan ada beberapa gunung, mata air spiritual, dan air terjun. Itu adalah kebalikan dari suasana yang menakutkan. Suasana yang sangat berbeda ini membuat kota iblis jahat sangat misterius. Pada saat ini, kota iblis jahat sangat ramai karena semua orang yang ingin berpartisipasi dalam pesta iblis jahat pada dasarnya telah datang ke sini. Meski pesta iblis jahat belum dimulai, tempat itu sudah ramai dengan kebisingan. Lin Suan dan White Snacket juga masuk. Setelah masuk, Lin Suan berseru. Ada banyak ahli di mana-mana di kota itu. Orang-orang suci dapat terlihat di mana-mana, dan banyak dari mereka masih muda. Jelas, mereka semua jenius. Tentu saja, banyak juga pakar dari generasi tua. Ada pun yang lebih kuat seperti orang suci kecil, mereka seharusnya juga datang. Namun, sebagian besar dari mereka bersembunyi, menunggu pesta iblis jahat. Lin Gongzi, besok ada pertemuan kecil. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Ular putih tersenyum tipis. Dia juga sangat penasaran dengan orang yang akan ditemaninya. Karena dia menemukan bahwa pihak lain hanya berada di surga ketiga, tetapi dia sangat tenang. Dia tidak takut ketika menghadapi orang suci surga keempat atau bahkan surga kelima. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Apa sebenarnya yang diandalkan pihak lain? Mungkinkah itu hanya karena identitas istimewanya? Mereka berdua tinggal sementara dan pergi untuk berpartisipasi dalam pertemuan kecil keesokan malamnya. Pertemuan ini diorganisasi oleh beberapa kekuatan utama. Mereka yang pergi semuanya adalah para jenius dari keluarga besar. Mereka punya bakat atau status. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa masuk. Ular putih mendapat dua undangan dan masuk bersama Lin Suan. Kali ini, acaranya diadakan di sebuah rumah besar yang sangat megah dan terang-benderang. Seharusnya ada urat nadi spiritual di bawahnya. Begitu mereka masuk, mereka merasakan bahwa ki spiritual di sini sangat melimpah, membuat mereka merasa hangat di sekujur tubuh. Mereka adalah orang-orang dari lembah orang jahat. Setelah ular putih masuk, dia mulai memperkenalkan mereka kepada Lin Suan. Lin Suan menoleh dan melihat sekelompok orang di sana. Mereka tampak sangat ganas. Mereka semua mengenakan kulit binatang dan memiliki aura buas primitif. Mereka seharusnya adalah orang-orang dari lembah orang jahat. Selain itu, banyak klan dan kekuatan lain juga yang mengirimkan perwakilannya. Di antara mereka, ada penduduk asli planet Finn dan para ahli dari alam luar. Bahkan orang-orang dari kota suci pun datang. Lin Suan melihat orang-orang dari kota Dewa Petir. Orang-orang dari kota Dewa Petir ini memiliki tanduk yang menonjol di kepala mereka, dan tubuh mereka dikelilingi oleh petir misterius. Dia berdiri di sana seperti dewa. Banyak orang mengerumuninya, ingin menjilatnya. Para jenius kota suci jauh lebih kuat daripada para jenius lainnya. Selain Dewa Petir, dia juga melihat kota suci lainnya. Dia tidak mengenali beberapa di antaranya, namun dia mengenali beberapa di antaranya, seperti kota iblis. Meskipun beberapa binatang mengerikan telah mengambil bentuk manusia, mereka masih mempertahankan ciri-ciri binatang mengerikan. Misalnya, ekornya, sayapnya, telinganya dan sebagainya sangat menarik perhatian. Ada juga beberapa orang yang mengelilingi orang-orang ini. Musuh benar-benar bertemu di jalan yang sempit. Lin Suan menyipitkan matanya sambil berpikir dalam hati. Dia bertanya-tanya apakah lecong dan santo iblis bermata seratus telah datang. Akan menarik jika mereka datang. Melihat Lin Suan menyapukan pandangannya ke arah orang lain dengan begitu tidak bermoral, beberapa orang di sekitarnya terkejut. Siapakah orang ini? Tatapannya terlalu berani. Mereka menoleh dan mendapati wajah Lin Suan sangat asing. Mereka sama sekali tidak mengenalnya. Namun, mereka mengenali wanita berpakaian putih di sebelah Lin Suan. Dia adalah ular putih. Serangkaian seruan terdengar. Itu adalah Peri Putih dari Tia-nya. Dia juga datang. Dalam sekejap, banyak orang melihat ke sini. Bahkan ada beberapa anak muda dengan senyum menawan di wajah mereka saat mereka berjalan cepat. Peri Putih, lama tak berjumpa. Seorang pria tampan berbaju biru mengocok anggur roh di tangannya dan tersenyum tipis. Peri Putih, aku baru saja berbicara tentangmu. Aku tidak menyangka kau akan datang. Silakan lewat sini. Mari kita mengobrol sebentar. Seseorang mengundangnya lagi. Bahkan ada orang yang mengundang Peri Putih untuk berdansa. Meskipun Lin Suan dan ular putih berdiri sangat dekat satu sama lain, pada saat ini, mereka tampaknya diabaikan oleh semua orang. Namun, dia tidak marah. Sebaliknya, dia melihat pemandangan ini dengan penuh minat. Tampaknya ular putih sangat populer. Ular putih telah melihat pemandangan semacam ini berkali-kali, jadi dia menghadapinya dengan tenang. Setelah menolak orang-orang ini dengan sopan, dia menatap Lin Suan. Lin Gong Si, mari kita duduk di sana. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan menjadi gempar. Mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ular putih sebenarnya datang bersama orang lain. Dalam sekejap, semua mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Lin Suan dengan penuh permusuhan di mata mereka. Siapakah dia? Bagaimana dia bisa berjalan dengan Peri Putih? Sial! Mungkinkah ada orang yang mengalahkan mereka? Beberapa elit muda menggertakkan gigi dan tampak tidak ramah. Kalau orang lain, mereka pasti sudah ketakutan setengah mati dan menjadi pucat saat dikelilingi oleh begitu banyak tatapan bermusuhan. Namun, Lin Suan tetap tenang dan tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Mendengar perkataan ular putih, dia menganggup pelan. Baiklah, ayo berangkat. Dengan itu, dia berjalan berdampingan dengan ular putih ke arah yang jauh. Pada saat ini, orang-orang di sekitar menjadi gempar. Ya Tuhan, apakah kamu melihatnya? Anak itu hanya memiliki tingkat kultifasi level 3. Sangat lemah. Hak apa yang dia miliki untuk berjalan dengan Peri Putih? Jika dia seorang ahli tingkat atas, mereka akan menerimanya. Bagaimanapun, mereka lebih rendah derajatnya. Tetapi sekarang, bagaimana mungkin seorang sage level 3 bisa bersaing dengan mereka? Terlebih lagi, pihak lainnya baru berada pada tahap awal level 3. Sungguh lelucon. Peri Putih, bolehkah saya tahu siapa pria ini? Seseorang bertanya dengan muram. Ya, mengapa Peri Putih tidak memperkenalkannya? Mungkinkah ini adalah pelayan Peri Putih? Namun, pelayan ini tampaknya tidak tahu aturannya. Beberapa orang bersikap jahat, dengan sengaja menurunkan status Lin Suan. Setelah mendengar itu, Lin Suan tidak berekspresi, sementara wajah ular putih menjadi gelap. Semua orang, tolong jangan bersikap kasar. Ini Lin Gongzi, temanku. Lin Gongzi, Lin Gongzi yang mana? Mereka belum pernah mendengar tentangnya. Semua orang bingung. Memang, meskipun nama Lin Woody bergema di delapan kehancuran, jumlah orang yang telah melihat wajah aslinya memang tidak banyak. Terlebih lagi, ada dunia yang tak terhitung jumlahnya di alam astral kedua, dan ada banyak sekali prajurit di setiap dunia. Oleh karena itu, ada terlalu banyak orang yang belum pernah melihat Lin Suan. Tentu saja, jika nama Lin Woody disebutkan, mereka pasti akan mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka pernah mendengarnya. Melihat semua orang meremehkan, ular putih berkata bahwa Lin Gongzi adalah tamu penting di Aula Giok Putih. Dia berharap mereka tidak bersikap kasar. Tamu penting White Jade Hall. Semua orang terkejut lagi. Mungkinkah orang ini memiliki latar belakang yang kuat? Namun, beberapa orang mencibir karena kekuatan mereka tidak lebih lemah dari White Jade Hall. Karena itu, mereka tidak peduli. Benar-benar, kapan White Jade Hall jatuh ke titik ini? Bagaimana mungkin orang level 3 bisa menjadi tamu penting? Benar sekali, siapakah Lin Gongzi? Mengapa dia begitu penting? Mungkinkah dia adalah Lin Woody? Hahaha, semua orang tidak percaya dan tertawa. Bagaimana Lin Woody bisa bersikap begitu rendah hati? 3723. Jika memang orang itu, tentu saja kita akan mengaku kalah. Namun, orang itu seharusnya sedang berkultivasi dalam pengasingan di kota suci sekarang. Dia mungkin tidak akan keluar selama lebih dari 10 tahun. Nak, kamu dari keluarga mana? Apa hakmu untuk berdiri di samping Peri Putih? Seseorang keluar dan bertanya dengan dingin. Itu adalah seorang pemuda berjubah perak. Dia tampak luar biasa. Ada api perak menari-nari di matanya dan dia memiliki aura yang kuat. Orang ini juga berasal dari Istana Perak. Namun, dia bukan dari Aula Giyok Putih, melainkan Aula Kuda Putih. Kedua Aula ini saling bersaing. Pemuda berbaju besi perak ini telah mengejar Peri Putih sejak lama. Jadi ketika dia melihat Lin Suan, dia tentu saja tidak senang. Dan sekarang tampaknya dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menekan kesombongan White Jade Hall. Siawes Win, jangan pergi terlalu jauh. White Snake berteriak dingin. Dia merasa orang-orang ini terlalu berlebihan. Sejujurnya, dia tidak tahu identitas asli Lin Suan karena Hallmaster Kun tidak memberitahunya secara rincin. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah tamu penting dan memintanya untuk memperlakukannya dengan baik. Pada saat ini, Lin Suan berkata, Kau benar. Aku Lin Woody. Semua orang tercengang. Lalu, mereka tertawa mengejek. Nak, siapa yang ingin kau tipu? Anda menyebut diri Anda Lin Woody. Saya Zhang Woody. Saya Zhao Woody. Apakah ada yang bisa memanggil saya Zhao Woody? Jika Anda Lin Woody, saya akan memakan meja ini. Ular putih juga tercengang. Dia tidak menyangka Lin Suan akan mengatakan itu. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa orang di depannya adalah Lin Woody. Dia mengira Lin Suan akan mengarang nama untuk menakutinya. Xiao Sifeng menatap Lin Suan sambil tersenyum. Apakah kamu Lin Woody? Beranikah kau bertanding denganku? Jangan khawatir, ini hanya pertarungan. Aku tidak akan mengambil nyawamu. Matanya penuh dengan kecemburuan. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak. Semua orang tertawa makin keras. Kamu tidak berani. Xiao Wes Win mendengus. Lin Suan berkata, bukannya aku tidak berani, tetapi kamu tidak punya hak untuk bertanding denganku. Begitu dia mengatakan itu, sekelilingnya menjadi sunyi. Mata semua orang terbelalak tak percaya. Tidak memenuhi syarat. Orang di depannya berani mengatakan bahwa Wes Win tidak memenuhi syarat. Dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Ini adalah kultivasi dari lapisan surgawi keempat tahap tengah. Kemampuan ilahinya bahkan lebih kuat. Dia bahkan dapat menahan serangan dari ahli lapisan surgawi keempat tahap akhir. Pihak lain, seorang third heaven awal, berani mengatakan bahwa Wes Win tidak memenuhi syarat untuk menertawakannya. Kalau ini bukan cari mati, lalu apa? Untuk sesaat, semua orang memandang Lin Suan dengan aneh. Bahkan ular putih yang berada di sampingnya pun tercengang. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Ekspresi Xiao Wes Win juga menjadi gelap. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Beraninya orang ini meremehkannya. Apakah dia mencari kematian? Di kejauhan, orang-orang itu juga saling memandang, dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Mengapa suasana menjadi begitu ramai? Seseorang dengan gegabuh memprovokasi Wes Win. Siapakah orang itu? Apakah dia seorang jenius lainnya? Jenius macam apa dia? Dia hanya seorang kultivator lapisan surgawi ketiga tahap awal. Sungguh ceroboh. Semua orang tercengang. Ada yang cepat-cepat menyebarkan berita. Ada pula yang berlarian untuk menonton acara itu. Di kedalaman rumah besar itu, ada beberapa istana megah. Cahaya warna-warni mengelilingi mereka, dan Dao Agung memenuhi udara. Di salah satu istana, duduk seorang pria berjubah biru. Rambutnya biru dan sangat lembut. Matanya cemerlang tak tertandingi. Meskipun aura di tubuhnya tidak kuat, tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya. Ada banyak orang di sekitarnya. Beberapa dari mereka adalah binatang iblis bertanduk yang ganas, sementara yang lainnya adalah manusia. Semua orang itu bersulang untuk pria berjubah biru laut itu. Apa yang begitu ramai di luar? Pria berjubah biru. Dia melirik ke luar. Tanyanya acuh tak acuh. Cepat pergi dan cari tahu. Seorang pria manusia berkata dengan cepat. Tak lama kemudian, seseorang di luar melaporkan kembali. Melaporkan kepada Tuan Muda, seseorang tengah memperebutkan peri putih. Siapakah peri putih itu? Pria berjubah biru bertanya lagi. Pemuda manusia itu tersenyum. Peri putih ini, dia adalah seorang jenius dari Balai Giyok Putih. Awalnya dia adalah seekor ular bersisik putih. Setelah berubah menjadi bentuk manusia, dia cantik sekali tak tertandingi. Banyak sekali jenius yang mengejarnya. Orang yang berbicara adalah seorang jenius dari istana iblis yang bernama Yu Yu. Oh, ular roh putih. Binatang-binatang iblis itu terkejut. Pria berjubah biru itu juga memiliki sedikit cahaya di matanya. Benarkah? Dia sebenarnya adalah varian surga dan bumi. Ini benar-benar tak terduga. Mendengar ini, mata Yu Yu pun berbinar. Ia berkata sambil tersenyum, kakak Suiyue, kalau kamu menyukainya, aku akan mengundangnya. Sambil berbicara, dia berkata kepada bawahannya, pergi dan undang peri putih. Tunggu sebentar. Pria berjubah biru itu mengangkat tangannya. Saudara Suiyue, apalagi urusan Anda. Yu Yu terkejut, memperlihatkan ekspresi bingung. Biar aku kirim seseorang untuk mengundangnya. Semua orang adalah mahluk surgawi dan bumi, dan kali ini, aku mewakili kota seribu iblis. Aku tidak bisa tidak menunjukkan kesopanan kota seribu iblis kita. Eh iya, aku tidak memikirkannya dengan matang. Yu Yu menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu aku akan menemanimu. Meskipun dia adalah seorang jenius dari istana iblis, pria berjubah biru bahkan lebih luar biasa. Pihak lain adalah seorang jenius dari kota seribu iblis. Bahkan dia ingin berteman dengan pihak lain. Cloud Leopard, maju terus, kata Suiyue. Di sampingnya, seorang pria berjalan keluar. Orang ini berambut pendek, bertubuh tinggi dan ramping. Ada beberapa pola hitam di wajahnya. Yu Yu juga berdiri. Dia berkata sambil tersenyum, saudara macan tutul awan, silakan. Keduanya berjalan keluar dari aula besar, menuju bagian depan dunia bawah. Pada saat ini, di area depan, cukup banyak orang mengelilingi mereka sambil berbisik-bisik satu sama lain. Ini dia orang yang sangat berani. Dia benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Benar saja, dia bahkan berani meniru Lin Woody. Dia benar-benar sudah lelah hidup. Wajah Xiao Wee Suin dingin. Bocah, beranikah kau beradu argumen denganku? Saat ini, dia benar-benar ingin bergerak dan menghabisi pihak lain. Sekalipun dia tidak bisa membunuh pihak lain, dia masih ingin menginjak-injak pihak lain dengan kejam di bawah kakinya. Tidak seorang pun berani memprovokasi dia. Lin Suan tampak tidak ingin bertarung dari awal hingga akhir, memandang rendah dirinya. Hal ini membuat Xiao Wee Suin sangat marah hingga ingin muntah darah. Pada akhirnya, Xiao Wee Suin keluar dengan paksa. Dari kelihatannya, bahkan jika Lin Suan tidak setuju, dia akan bergerak dengan paksa. Bocah, ayo kita pergi ke tempat itu dan mengobrol. Kekuatan suci yang kuat muncul di tubuhnya. Hukum yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara di atasnya, seolah-olah dia ingin membawa Lin Suan pergi dengan paksa. Sebenarnya, jika ini terjadi di luar, Xiao Wee Suin pasti sudah bergerak. Semut surga ketiga adalah seseorang yang bisa dengan mudah dibunuhnya. Namun kali ini berbeda, ini adalah pertemuan kecil yang diselenggarakan oleh berbagai faksi besar. Jika dia gegabu mengambil tindakan di sini, itu berarti dia tidak menghormati kelompok-kelompok besar itu. Dia tidak berani menanggung akibatnya. Namun jika itu adalah spar, situasinya berbeda. Itulah sebabnya dia mencoba segala cara yang mungkin untuk bertarung dengan pihak lain. Namun, pihak lainnya tidak setuju. Sekarang, dia tidak bisa menahan diri lagi. Karena dia tidak bisa bergerak di sini, dia akan menyegel pihak lain terlebih dahulu, membawanya keluar, dan kemudian bergerak. 3724 Sudah berakhir, bocah nakal itu akan sial. Benar, kalau dilihat dari penampilannya, Xiao Wee Suin akan bergerak. Huff, pantas saja dia dihukum. Siapa yang menyuruh bocah itu bersikap sombong. Sebagian orang mencibir, sebagian lagi khawatir. Ular putih sangat khawatir. Itulah sebabnya dia berdiri di depan Lin Suan, menatap Xiao Wee Suin. Jangan bertindak terlalu jauh. Ular putih, minggirlah. Apapun yang terjadi, kita semua adalah orang-orang dari Istana Perak. Aku tidak ingin menyerangmu. Namun, aku harus memberi pelajaran pada bocah nakal ini. Suara Xiao Wee Suin sedingin es. White Snake benar-benar membela pihak lain, itu benar-benar membuatnya marah setengah mati. Lin Suan juga menepuk bahu ular putih. Peri putih, tidak perlu, minggir saja. Bocah ini sama sekali bukan tandinganku. Ketika kata-kata ini diucapkan, Xiao Wee Suin sangat marah hingga muntah darah. Orang-orang di sekitarnya juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Ya Tuhan, apakah bocah ini punya akal sehat? Mungkinkah dia benar-benar tidak takut mati? Dia masih berani memprovokasi kita sekarang. Lin Suan menghela nafas. Aku berkata jujur, mengapa tidak ada yang percaya padaku? Bahkan periputi merasa kata-kata Lin Suan agak berlebihan. Dia ingin mengingatkan Lin Suan agar bersikap lebih rendah hati, karena Xiao Wee Suin ini tidak sederhana. Namun, sebelum dia berbicara, terdengar keributan di kejauhan. Kerumunan orang bubar, pada saat yang sama, teriakan ketakutan terdengar. Tampaknya beberapa tokoh hebat lainnya akan muncul. Banyak orang yang terkejut. Pada saat yang sama, terdengar suara. Yang di depan, minggir, jangan menyerang. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mungkinkah seseorang akan membela Lin Suan? Xiao Wee Suin marah. Siapa yang berani menghentikannya? Saya ingin melihat siapa yang berani menghentikan saya. Kerumunan itu bubar. Akhirnya, seseorang berjalan mendekat. Dia adalah seorang pria berpakaian hitam, wajahnya dingin. Ketika mereka melihat orang ini, banyak orang berteriak kaget. Yu Yu dari Istana Iblis. Ya Tuhan, dia benar-benar datang. Mungkinkah bocah ini punya hubungan dengan Istana Iblis? Xiao Si Feng juga tercengang. Yu Yu, apakah kau akan menghentikanku? Meskipun Yu Yu ini memiliki bakat surgawi, dia masih percaya diri untuk bisa bertarung. Yu Yu berjalan mendekat sambil mencipir. Xiao Wee Suin, bukan karena aku ingin menghentikanmu, tetapi seseorang ingin melihat periputi. Aku menyarankanmu untuk bergegas dan kembali, jangan membuat kesalahan. Kerumunan menjadi gempar, Xiao Si Feng juga marah. Kekuatan Yu Yu hampir sama dengan dirinya, dan status mereka juga hampir sama. Pihak lain benar-benar berani menggunakan sikap merendahkan dan mengancam seperti ini. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Dia tidak minggir. Sebaliknya, dia melangkah maju dan mendengus dingin. Aku ingin melihat siapa yang begitu sombong. Ini aku. Apa kamu punya masalah dengan itu? Suara lain datang dari belakang. Seseorang keluar. Dia adalah seorang pria jangkung dan ramping. Dia berambut pendek dan memiliki bintik-bintik hitam di wajahnya. Begitu dia muncul, dia membawa aura yang kuat. Banyak orang menyipitkan mata. Orang-orang dari kota Iblis. Yu Yu menyeringai. Apakah Anda masih berani menghentikan saya sekarang? Siaw Sifeng berkeringat dingin. Tubuhnya gemetar. Sialan, orang-orang istana Iblis berani menipunya. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang di belakang mereka berasal dari kota Iblis Segudang. Selanjutnya, itu adalah Macan Dahan. Dia juga mengenal orang ini. Dia berada di tahap akhir lapisan surgawi keempat dan jauh lebih kuat darinya. Dia sama sekali bukan tandingan lawannya. Jika mereka berdua bertarung, dia bahkan tidak akan mampu menangkis sepuluh gerakan. Jadi, ini saudara Cloud Leopard. Saya tidak tahu, mohon maaf. Siaw Sifeng menundukkan kepalanya, memperlihatkan penampilan yang sangat hormat. Para seniman bela diri di sekitarnya juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Macan tutul awan ini benar-benar ahli yang menakutkan. Ular putih juga tercengang. Mengapa seseorang dari kota setan ribuan ingin menemuinya? Apalagi dengan seseorang dari istana Iblis. Apakah ada konspirasi dalam hal ini? Untuk sesaat, dia memikirkan banyak hal. Namun Lin Xuan menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum dingin, kau juga tidak hebat. Bukankah kau bilang kau ingin bertanding? Mengapa kamu tidak berani bertanding dengan orang lain sekarang? Lin Xuan menatap Siaw Sifeng, matanya penuh dengan penghinaan. Kau sedang merayu kematian. Siaw Sifeng mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi amarah. Namun, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia menggertakkan giginya. Nak, aku akan membiarkanmu melompat-lompat sebentar dulu. Setelah masalah ini selesai, aku akan mengurusimu. Yu Yu juga melirik Lin Xuan, menunjukkan sedikit keterkejutan. Siapakah orang ini? Dia tidak mengenalinya. Dia sama sekali mengabaikan Cloud Leopard di sampingnya. Dia sama sekali tidak menaruh semut langit ketiga di matanya. Dia menatap ular putih dan berkata dengan suara berat, Peri Putih, ikutlah denganku. Kakak laki-lakiku ingin bertemu denganmu. Kakak laki-laki Cloud Leopard. Ya ampun, seram sekali ya. Tampaknya Peri Putih ini akan terbang tinggi. Semua orang sangat terkejut. Beberapa seniman bela diri wanita sangat iri, berharap mereka dapat segera berubah menjadi ular putih dan mengikutinya. Pupil mata Xiao Xi Feng juga mengecil. Sial, wanita yang disukainya akan direbut oleh orang lain. Terlebih lagi, itu adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat darinya. Dia tidak mau menerima ini. Matanya merah, tetapi dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani melepaskan niat membunuh sedikitpun. Dibandingkan dengan para ahli dari Myriad Dimensity, dia, Xiao Xi Feng, tidak ada apa-apanya. Jika dia berani melepaskan niat membunuh, pihak lain akan membunuhnya tanpa ampun. Ular putih juga tercengang. Dia tidak berinteraksi dengan kota setan ribuan. Meskipun kali ini, banyak kota suci turun, dan berbagai faksi berteman dengan mereka. Istana Perak mereka pun sama. Akan tetapi, mereka tampaknya tidak berteman dengan Myriad Dimensity. Jadi, mengapa pihak lain datang menemuinya saat ini? Terlebih lagi, Yuyu berdiri di sampingnya. Perlu diketahui bahwa istana iblis dan istana Perak selalu berselisih. Mungkinkah Yuyu telah memasang jebakan, menunggunya untuk masuk? Melihat ular putih yang kebingungan, macan tutul awan mengerutkan kening. Yuyu di samping juga berkata sambil tersenyum, mengapa periputih kebingungan? Mungkinkah kamu tidak ingin memberi kami muka? Berengsek, ekspresi ular putih berubah. Dia tidak ingin berselisih dengan orang-orang kota suci. Jadi, katanya, kali ini saya datang bersama seorang pendamping, jadi kurang nyaman. Bagaimana kalau lain kali, aku akan mengunjungi para jenius kota suci? Perkataan ular putih sangat indah, menolak dengan bijaksana sambil memberikan wajah pada pihak lain. Yuyu menatap kosong. Ular putih datang dengan seseorang. Dengan siapa? Dia melihat ke arah Lin Suan. Banyak orang juga melihat ke arah Lin Suan. Ini teman si ular putih. Lapisan surgawi ketiga. Sejak kapan ular putih berkumpul dengan semut seperti dia? Cloud Leopard juga melihat ke arah Lin Suan. Apakah dia temanmu? Jika dia meninggal, Anda tidak perlu khawatir. Berbicara sampai di sini, seperti yang diharapkan, dia menyerang. Sebuah cakar raksasa menutupi seluruh langit saat ia menyapu kekosongan di depannya, menghancurkannya seluruhnya. Serangan itu sangat tiba-tiba, sehingga semua orang tercengang. Ketika mereka bereaksi, mereka melihat bahwa ruang di hadapan mereka telah hancur total, berubah menjadi kekacauan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ular putih menjerit, semua orang juga tercengang. Cloud Leopard menarik tangannya dan berkata dengan tenang, temanmu sudah mati. Sekarang, kau tidak perlu khawatir. Ikutlah denganku. Ya ampun ini terlalu mendominasi, kan? Semua orang menjadi gila. Hanya karena kalimat dari ular putih, ahli kota setan segudang ini menyerang dengan tegas. Benar-benar mendominasi. 3.725 Yu Yu juga tercengang, tetapi segera dia tersenyum. Semut surga ketiga tidak perlu dipedulikan. Lebih baik memikirkan cara berteman dengan kota seribu iblis. Xiao Weiswin juga terkejut. Meskipun Lin Xuan meninggal, dia tidak merasakan kegembiraan, tetapi malah ketakutan. Kekuatan dan kengerian kota seribu iblis benar-benar melampaui ekspektasinya. Orang harus tahu bahwa dia juga seorang jenius dengan status bangsawan, tetapi dia sama sekali tidak berani bergerak di sini. Namun pihak lainnya tidak mengatakan apa-apa, langsung menyerang seolah-olah tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Memikirkan hal ini, keringat dingin pun mengalir di sekujur tubuhnya. Untungnya, dia tidak melepaskan niat membunuh sebelumnya. Kalau tidak, pihak lain pasti akan menyerangnya tanpa ampun. Apakah kamu membunuhnya? Pikiran ular putih agak kosong. Dia tidak berani mempercayainya. Lin Gongzi ini secara pribadi diserahkan kepadanya oleh kepala aula mereka. Dia adalah tamu penting di aula giyok putih mereka. Sekarang dia sudah mati, bagaimana dia akan menjelaskannya saat dia kembali? Kalau semut mati, ya sudahlah. Tidak ada yang perlu diributkan. Periputi, kau harus ikut denganku. Cloud Leopard berbicara lagi, membawa aura yang tidak diragukan lagi. Seolah-olah itu bukan undangan, melainkan perintah. Semua orang terkejut, tetapi mereka tidak merasa ada yang salah. Inilah kejeniusan kota suci, seseorang yang bisa memerintah mereka. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara sedingin es terdengar. Oh, begitukah, aku bisa mengabaikan kematian seekor semut. Lalu, jika ke seekor semut di mataku, apakah itu berarti aku juga dapat membunuhmu tanpa rasa was-was? Ketika suara ini terdengar, semua orang menjadi gempar. Mereka dapat merasakan hawa dingin yang menusup dan membunuh menyerbu ke arah Cloud Leopard. Seseorang ingin membunuh Cloud Leopard. Siapa itu? Apakah itu ahli dari White Jade Hall? Atau apakah orang di belakang anak itu? Pada saat ini, semua orang tercengang. Terjadi keributan. Ular putih tidak dapat memikirkan siapa yang ingin bergerak. Cloud Leopard mendengus dingin. Siapa yang berani melawanku? Keluarlah dari sini, aku akan mengirimmu ke neraka. Pandangannya melihat kesekeliling. Sesaat kemudian, dia tertegun. Kekosongan yang hancur mulai pulih perlahan. Tidak hanya itu, sebuah sosok juga muncul di kekosongan yang hancur itu. Itu kamu? Kamu tidak mati. Cloud Leopard tidak berani mempercayainya. Orang-orang di sekitarnya bahkan membelalakan mata mereka. Anak itu hidup kembali. Mereka menemukan sosok yang keluar dari kehampaan. Sosok itu adalah Lin Suan. Dia tidak mati. Ya ampun, dia bahkan tidak terluka. Apa yang sedang terjadi? Serangan yang sangat dahsyat. Xiao Wes Win dan yang lainnya merasakan darah mereka membeku. Mereka tidak menyangka bisa lolos. Bagaimana mungkin seekor semut dari lapisan surgawi ketiga tidak terluka? Lin, tuan muda, ular putih tergagap. Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Lin Suan tidak mati. Hebat sekali. Tidak mungkin, bagaimana dia masih hidup? Wajah Xiao Si Feng penuh dengan keterkejutan, seolah-olah dia telah melihat hantu. Bahkan Yu Yu yang jauh pun tercengang. Kelopak matanya berkedut sedikit. Setelah Lin Suan muncul, ekspresinya dingin. Dia menatap pihak lain dan bertanya, Biarkan aku bertanya padamu, kau adalah seekor semut di mataku. Bolehkah aku membunuhmu sesukaku? Sejujurnya, dia memang marah. Dia tidak mengenal si macan tutul awan ini. Bisa dikatakan bahwa mereka tidak ada hubungan apa-apa. Namun pihak lain tidak membedakan antara benar dan salah, dan tiba-tiba mencoba membunuhnya. Kalau saja dia sedikit lebih lemah, dia pasti sudah mati sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Semut adalah semut. Para ahli dapat membunuh mereka sesuai keinginan mereka, tanpa alasan apapun. Walaupun aku tidak tahu bagaimana kau bisa selamat, kali ini, kau benar-benar bisa mati. Cloud Leopard melangkah maju, aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Cakarnya menamparkan lagi, kali ini membawa cahaya tajam yang tak tertandingi. Ini adalah hukum logam, yang mampu menghancurkan segalanya. Para ahli tidak perlu alasan apapun untuk membunuh semut. Bagus sekali, inilah alasan mengapa anda mati. Lin Suan juga melancarkan gerakannya. Ia mengangkat telapak tangannya. Cahaya berkelap-kelip di telapak tangannya, berubah menjadi matahari kemasan, melesat maju. Apa, bocah ini ingin melakukan aksinya? Ketika mereka melihat Lin Suan melakukan gerakan, orang-orang di sekitarnya semuanya tercengang. Ya ampun, bocah ini beruntung sekali bisa selamat, tapi dia tidak lari, malah berani berbuat macam-macam di sini. Dia benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Lihat saja, dia pasti akan mati kali ini. Cukup banyak orang yang menggelengkan kepala. Mereka semua tahu betapa kuatnya Cloud Leopard. Bagaimana semut lapisan langit ketiga bisa memprovokasinya? Itu seperti melempar telur ke batu. Yu Yu mencibir, Xiao Si Feng juga mendengus dingin. Dasar ceroboh, bahkan aku tidak berani memprovokasinya, apalagi kau. Lin Suan mulai bergerak. Xiao Si Feng tercengang, bahkan membuatnya gila. Orang harus tahu bahwa dia tidak berani bergerak, tetapi pihak lain berani melakukannya. Apa yang dimiliki pihak lain? Itulah sebabnya saat ini, yang diinginkannya hanyalah mencabik-cabik pihak lain. Hanya pada saat itulah dia dapat menyembunyikan kepengecutannya. Ledakan-ledakan-ledakan. Cakar yang membawa hukum logam bertabrakan dengan telapak cahaya yang menakutkan, menyebabkan langit dan bumi terbelah. Pada saat berikutnya, terdengar teriakan memilukan, suara tulang hancur. Telapak tangan emas itu bagaikan matahari yang tak tertandingi, memancarkan cahaya, dan langsung menghancurkan cakar lawan. Sambil meraung, macan tutul awan meraung ke arah langit, langsung murka, matanya merah seluruhnya, melepaskan cahaya yang menakutkan. Beranikah kau melukaiku? Dia benar-benar gila, digigit semut, ini benar-benar penghinaan besar. Cloud Leopard terluka, bagaimana ini mungkin? Bola mata orang-orang di sekitarnya jatuh ke tanah karena ketakutan. Ini sungguh tidak masuk akal. Ekspresi Xiao Xi Feng yang menyeramkan membeku, begitu ketakutan hingga rambutnya berdiri tegak. Bahkan ekspresi Yu Yu dan White Snake pun tampak lesu. Situasi ini benar-benar di luar dugaan mereka. Lin Suan mencibir, menyerang dengan kuat. Pihak lain adalah orang suci surga keempat tahap akhir, namun dia ingin menyerangnya. Lelucon macam apa ini? Sebelumnya ia merasa hina, tetapi menurut logika pihak lain, kalau semut mati, ya sudahlah, tidak ada yang perlu dikasihani. Dalam hal itu, dia akan memenuhi keinginan pihak lainnya. Telapak tangan lain menyerang, telapak tangan kemasan itu bagaikan matahari yang cemerlang, untayan cahaya kemasan itu bagaikan pedang tajam, menusuk ke dalam tubuh Cloud Leopard. Hal ini menyebabkan Cloud Leopard terus mundur, darah mengalir keluar. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar, semua orang tercengang, seluruh tubuh Cloud Leopard bergetar. Dengan raungan, ia berubah menjadi binatang iblis sepanjang hampir 100 meter, menyerbu. Dia pada dasarnya adalah seekor macan tutul, terlebih lagi, dia adalah varian surga dan bumi. Sekarang dia terluka, dia mengabaikan segalanya, melancarkan serangan yang tak tertandingi. Matilah demi aku. Tubuhnya bagaikan gunung yang menerjang. Tangan linsuan mengepal dan menghantamkannya. Dengan suara ledakan, kepala pihak lainnya hancur berkeping-keping. Tubuh besar pihak lain juga menghantam tanah dengan keras. Tanah terbelah, seluruh istana bergetar sedikit. Banyak orang terlempar oleh gelombang kekuatan ini, memuntahkan setegup darah. Yang lebih kuat juga terus mundur. Mengaum. Meskipun kepala Cloud Leopard hancur, itu bukan cedera fatal baginya. Namun, pada saat berikutnya, dia merasa khawatir. Telapak tangan emas itu langsung mencengkram jiwanya, menariknya keluar. Kemudian, bola-bola api jiwa muncul, membungkus jiwanya. Tidak. Sialan, hentikan. Kali ini, dia benar-benar khawatir. Pihak lain bisa saja melukai jiwanya, jika jiwanya hancur, dia tidak akan bisa hidup tidak peduli seberapa hebat metodenya. 3726. Namun, tidak peduli seberapa keras dia meraung, nyala api jiwa itu terus menyala. Pada saat itu juga, jiwanya terbakar menjadi abu. Tangisan-tangisan yang memilukan itu menghilang, semua jenis cahaya juga menghilang. Yang ada hanyalah bangkai macan tutul raksasa yang tergeletak di tanah. Darah orang suci mengalir keluar, menembus bumi. Kawah-kawah yang mengerikan muncul satu demi satu. Ini adalah darah seorang suci, dan setetes saja sudah cukup untuk membunuh semua makhluk. Orang-orang itu dengan panik mundur, tidak berani menyentuhnya sama sekali. Pada saat yang sama, mereka sangat terkejut. Mati, macan tutul awan benar-benar mati, ini sungguh tidak masuk akal. Itu adalah orang suci surga keempat tahap akhir, seberapa kuat dia. Dia benar-benar dibunuh oleh semut surga ketiga. Itu hanyalah setan. Mereka yang bisa datang ke istana ini dan berpartisipasi dalam pertemuan itu semuanya adalah para jenius, makhluk yang sangat cemerlang. Namun, pada saat ini, tubuh mereka sedingin es, gemetar. Bagaimana ini mungkin? Xiao Weiswin memasang wajah terkejut, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Dia masih memandang rendah pihak lain sebelumnya, memprovokasi dia, ingin berdebat dengannya. Sungguh lelucon. Dia merasakan gelombang ketakutan yang tak kunjung reda. Jika pihak lain bergerak, dia pasti sudah lama mati. Memikirkan hal itu, kakinya menjadi lemas, langsung berlutut, wajahnya pucat pasi. Wajah ular putih juga penuh dengan keterkejutan. Awalnya, dia masih khawatir pada Lin Suan, tetapi dalam sekejap mata, Lin Suan benar-benar membunuh seorang ahli yang kuat. Itu sungguh tak masuk akal. Mulutnya yang ceri terbuka menjadi bentuk, oh! Ekspresi Yu Yu berubah drastis, berbalik, ingin melarikan diri. Lucu sekali, apakah dia akan dibunuh jika tetap tinggal di sini? Namun, Lin Suan malah berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu berani bergerak, aku akan menghancurkan tubuh dan jiwamu. Dengan suara putong, tubuhnya yang baru saja terbang langsung jatuh ke tanah. Dia menoleh, memperlihatkan ekspresi yang bahkan lebih buruk daripada menangis. Tuhan muda ini, sebenarnya ini tidak ada hubungannya denganku, aku hanya lewat saja. Yu Yu hampir menangis. Namun, Lin Suan tidak memperhatikannya, malah menatap bangkai macan tutul setinggi seratus meter itu. Orang-orang kota seribu iblis ingin membunuhnya, tidak mengetahui perbedaan antara hidup dan mati, jadi dia akan menangani mereka dengan benar. Weng! Lin Suan mengeluarkan botol giyok, mengumpulkan semua darah suci yang mengalir keluar, lalu menyimpannya. Kemudian, dia menghunus tombak. Tombak itu membesar, menjadi seperti naga banjir, langsung menembus bangkai macan tutul awan, lalu mengangkatnya. Itu tertancap di tanah. Pada saat berikutnya, dengan lambayan tangannya, api yang tak terbatas menari-nari, dan dia mulai memanggang daging itu. Awalnya, dia ingin datang ke pertemuan kecil ini untuk makan dan minum, tetapi tidak ada yang menjamunya selama ini. Lupakan saja, aku akan melakukannya sendiri. Orang-orang di sekitar menjadi heboh. Apa yang mereka lihat? Bocah ini bukan saja membunuh macan tutul awan, dia bahkan ingin memakan bangkainya. Oh, Chang Tian, ini adalah peristiwa yang menggemparkan. Ini adalah mayat seorang saint. Terlebih lagi, itu adalah saint lapisan surgawi keempat. Siapa yang berani memakannya? Tetapi sekarang, ada seseorang yang tidak peduli sama sekali. Yu Yu pun sama, begitu takutnya hingga ia berlutut di tanah, seluruh tubuhnya menggigil. Ini hanyalah orang yang kejam. Awalnya, Finstar dikenal kejam dan ganas. Namun sekarang, dibandingkan dengan pihak lain, mereka seperti domba kecil yang baik hati. Sembilan api ilahi yang berdenyut. Meskipun ini adalah orang suci surga keempat tahap akhir dengan niat membunuh yang kuat, semuanya sepenuhnya disempurnakan oleh api ilahi. Tak lama kemudian, aroma daging tercium keluar. Semua orang tertegun sejenak sebelum mata mereka berbinar. Banyak orang menelan ludahnya karena kesepian. Baunya harum sekali. Apakah ini daging orang suci? Mengapa rasanya begitu lesat? Mereka semua meneteskan air liur. Namun, mereka tidak berani memakannya. Jika mereka melakukannya, akan katausan Fin City memaafkan mereka. Peri putih, ayo makan bersama. Lin Suan memanggil. Ular putih tercengang. Pikirannya agak kosong saat ini, seolah-olah dia adalah boneka. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Suan, dia merasa takut dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Lucu sekali. Dia tidak berani memakannya. Lupakan saja, aku akan menulis liriknya sendiri. Lin Suan langsung merobek sepotong daging dan menggigitnya. Energi murni mengalir keluar. Semua hukum alam itu terbang keluar, berputar-putar seperti hujan meteor. Sungguh luar biasa. Wow, sungguh energi yang murni. Mata Lin Suan berbinar. Sejujurnya, ini benar-benar pertama kalinya dia makan ini. Di masa lalu, dia juga memakan beberapa raja iblis yang kuat, dan dia juga memakan daging orang suci iblis. Namun, mereka adalah mereka yang baru saja menjadi orang suci iblis. Ini adalah Vinsen lapisan surgawi keempat yang terlambat. Tidak ada yang bisa dibandingkan sama sekali. Energi yang terkandung dalam daging ini sungguh mengerikan. Saat menggigitnya, ia merasakan darah di tubuhnya bergemuruh seolah akan mendidih. Orang ini benar-benar berani memakannya. Semua orang di sekitarnya berlutut. Dia benar-benar abadi. Mereka terus memujanya dalam hati. Lin Suan makan seteguk demi seteguk. Auranya menyebar dan dia bersinar terang seolah-olah dia akan naik. Melihat itu, semua orang ingin naik dan mencicipi sedikit. Jauh di dalam rumah besar itu, di aula besar, orang-orang itu sedang menunggu di dalam. Perlahan-lahan, Sui Yue mengerutkan kening. Mengapa dia belum kembali? Yang lain juga berdiskusi. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Seharusnya tidak. Siapa yang berani bersikap tidak hormat kepada mereka di sini? Tiba-tiba, mereka merasakan tanah bergetar. Ada aura mengerikan di depan mereka. Banyak orang terkejut karena dia telah mengambil tindakan. Seseorang tertawa datar. Peri putih ini benar-benar pemarah. Dia pasti telah bertindak. Tidak masalah. Orang-orang di kota seribu iblis berkata bahwa mereka ingin memberi pelajaran pada ular putih kecil dan memberitahunya bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya. Mereka sangat percaya diri pada Cloud Leopard. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi fluktuasi energi itu untuk menghilang. Orang-orang di kota seribu iblis tertawa terbahak-bahak. Tampaknya dia telah ditundukkan. Ular putih kecil itu jelas tidak sekuat macan tutul awan. Dia pasti sudah tak berdaya. Dia akan segera kembali. Mereka menunggu dengan tenang. Suiyue juga tampak santai. Namun, setelah menunggu beberapa saat, dia tidak kembali. Sebaliknya, aroma harum tercium. Apa sih yang baunya harum sekali? Mata banyak orang di kota seribu iblis berbinar. Mereka bertanya, apakah kamu memiliki sesuatu yang baik yang tidak kamu berikan kepada kami? Ekspresi para sage manusia juga berubah. Mereka buru-buru berkata, bagaimana mungkin, kami telah mengeluarkan hal-hal terbaik untuk menghiburmu. Lalu apa gunanya wawangian? Orang-orang di kota seribu iblis tampak tidak bersahabat. Ekspresi Suiyue juga menjadi gelap. Mengapa? Beranikah mereka meremehkan mereka? Ekspresi para prajurit manusia berubah menjadi buruk. Beberapa dari mereka berdiri dan berkata, aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi. Begitu dia keluar, orang-orang di luar berlarian dan berlutut di tanah. Wajah mereka pucat. Oh tidak. Mengapa mereka panik? Ekspresi para sage manusia tampak suram. Mereka sangat marah dan ingin mencari tahu dari mana asal bau harum itu. Sekarang, bawahan mereka memberi tahu mereka bahwa ada sesuatu yang salah. Bukankah dia sengaja mencoba membuat mereka marah? Katakan pada mereka, apa yang terjadi? Mereka bertanya dengan dingin. Para bawahan itu ketakutan setengah mati. Cloud, Cloud Leopard telah dipanggang. 3727. Apa? Para bijak manusia itu tercengang dan pikiran mereka menjadi kosong. Orang-orang di aula utama juga tercengang. Lalu, mereka menjadi gempar. Mungkinkah wewangian itu milik Cloud Leopard? Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Orang-orang dari kota iblis itu langsung meledak. Aura mereka meledak, dan seluruh aula utama hampir terbalik oleh mereka. Di dalam aula utama, formasi susunan memenuhi udara, menekan segalanya, tetapi tampaknya tidak akan mampu menekannya. Orang-orang ini bagaikan gunung berapi, dan aura mereka terlalu menakutkan. Mata Suiyue memancarkan niat membunuh yang tajam. Apa yang sedang terjadi? Bos, mari kita lihat. Beberapa orang keluar, mereka memiliki hubungan baik dengan Cloud Leopard. Baiklah, beberapa orang lagi maju dan lihat siapa yang berani bersikap begitu berani. Bawa dia ke sini. Aku ingin membuatnya menderita di depan seluruh dunia. Suara Suiyue sangat dingin. Para prajurit manusia di sekitarnya juga buru-buru meminta maaf. Ayo pergi bersama. Jangan khawatir, Tuan Muda Suiyue. Kami pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Orang-orang itu segera berlari keluar, berubah menjadi seberkas cahaya dengan niat membunuh yang mengerikan. Tak lama kemudian, seluruh isi rumah menjadi waspada. Oh tidak, orang-orang dari kota Iblis ada di sini. Ayo pergi. Orang-orang itu lari ke kejauhan seolah-olah mereka sudah gila. Tentu saja, orang-orang ini tidak melarikan diri. Sebaliknya, mereka melarikan diri ke kejauhan dan menyaksikan dengan diam. Mereka tahu bahwa akan ada pertempuran yang menggemparkan berikutnya. Aku jadi penasaran, bagaimana orang-orang kota Iblis akan menghadapi anak ini. Di kejauhan, empat garis cahaya melesat mendekat. Dua orang bijak manusia dan dua orang bijak dari kota Iblis. Ketika mereka tiba, mereka langsung tercengang. Kedua orang bijak manusia itu tercengang. Mereka tidak percaya bahwa mereka benar-benar diuji. Adapun dua orang bijak Iblis dari kota Iblis, mata mereka langsung memerah dan hawa membunuh yang mengerikan terpancar. Berengsek! Beraninya kau! Mereka melihat Lin Suan duduk di sana, memegang kaki binatang panggang. Ada minyak di mulutnya, dan dia sedang bersendawa saat itu. Dia bahkan minum sambil berkata, Wah, ini sangat lesat. Aku harus melawan beberapa mutan yang lebih kuat di masa mendatang. Itu. Salah satu dimensage meraum dengan ganas, memancarkan aura yang menakutkan. Salah satu telapak tangannya tampak berubah menjadi langit dan bumi, dan melesat maju dengan dahsyat. Ini adalah seekor badak yang telah menjadi binatang Iblis tingkat surgawi keempat. Kekuatannya tidak lebih lemah dari macan tutul awan sebelumnya. Selain itu, macan tutul awan unggul dalam kecepatan, sementara badak unggul dalam kekuatan. Begitu kekuatan ini dilepaskan, seolah-olah langit dan bumi hancur berantakan. Itu terlalu kejam. Para sage di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Lin Suan berdiri. Pergilah. Dia menamparnya, lalu sebuah telapak tangan kemasan berterbangan bagai matahari. Saat keduanya bertabrakan, aura yang tak tertandingi meletus. Pada saat ini, tangan Lin Suan yang lain mencengkeram bangkai macan dahan yang besar dan menyimpannya. Pada saat yang sama, dia berkata, kalian boleh melawan, tapi jangan merusak makananku. Kalau tidak, aku akan marah padamu. Ah, aku sangat marah. Sang badak suci begitu marah hingga asap keluar dari tubuhnya. Pihak lain terlalu hina. Di sampingnya, ada orang lain yang juga bergerak. Dia juga seorang Demon Sein. Wujud asli dari Demon Sein adalah seekor serigala Iblis yang telah berkultifasi menjadi Iblis. Dia mengeluarkan pedang hijau panjang dan turun dari langit. Langit dan bumi seketika terbelah menjadi dua bagian. Dentang. Tinju Lin Suan menghantam pedang pusaka itu, mengeluarkan suara nyaring yang membuat semua orang pusing. Lin Suan menarik telapak tangannya. Apakah kalian berdua ingin menjadi daging panggang juga? Berengsek. Sang suci serigala Iblis pun menjadi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Tianya, kekuatan anak ini sungguh mengerikan. Apakah dia benar-benar hanya seorang Sein Cakrawala ketiga tahap awal? Bertarung melawan dua orang suci Iblis langit keempat dan tidak dirugikan sama sekali. Terutama tubuh pihak lainnya, dia benar-benar mampu melawan Sein Iblis badak dan menangkap pedang berharga itu dengan tangan kosong. Ini sungguh tidak manusiawi. Ini tidak mungkin Tyrannosaurus berbentuk manusia, kan? Banyak orang bergumam pelan. Adapun Yu Yu, Xiao Si Feng, dan yang lainnya, mereka benar-benar ketakutan. Mereka segera mundur ke belakang. Pada saat ini, mereka masih berlutut di tanah, tidak mampu berdiri. Ular putih bahkan lebih tercengang. Sampai sekarang, seluruh pandangan dunianya telah runtuh. Sebelumnya, dia sangat khawatir tentang keselamatan Lin Suan, tetapi sekarang, dia benar-benar mulai khawatir. Apakah para orang suci iblis dari kota seribu iblis ini akan menjadi daging panggang lagi? Dia mencibir. Nak, siapa kau? Kau berani membuat masalah di sini. Berani sekali kau membunuh tamu-tamu terhormat kota seribu iblisku. Tahukah Anda bahwa Anda telah melakukan kejahatan yang keji? Kedua orang suci manusia itu tidak dapat melihat lebih lama lagi. Mereka bergegas keluar dan berteriak dengan dingin. Suara mereka menyebar melalui sembilan surga. Lin Suan mendengus dingin. Kau benar-benar berani. Kau benar-benar berani menyerangku secara diam-diam. Dan kota seribu iblismu, kau benar-benar ingin membunuhku tanpa sepatah katapun. Kau benar-benar berani. Siapa yang memberimu nyali untuk menyerangku? Semua orang tercengang. Bahkan kedua sage itu tercengang. Astaga, mereka ingin menggunakan kekuatan mereka untuk menindas orang lain. Siapa sangka pihak lain tidak akan termakan omongan itu dan malah mencaci maki mereka? Apa artinya ini? Ya Tuhan, Kau lah yang membakar kota seribu iblis, oke. Pada saat yang sama, mereka juga terkejut. Siapa sebenarnya orang ini? Dia sangat kuat dan identitasnya juga tidak biasa. Keduanya bertanya, siapa kamu? Dari keluarga mana kamu? Lin Suan berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ekspresinya tak dapat dimengerti. Kalian berdua tidak memiliki hak untuk tahu. Dia melirik ke arah kota seribu iblis lagi. Kalian berdua iblis kecil, cepat kembali dan panggil bos kalian. Katakan padanya untuk bergegas dan minta maaf padaku. Beranikah kau membiarkan bawahanmu menyerangku secara diam-diam? Sebaiknya kau pikirkan cara untuk memberiku kompensasi agar kemarahanku meredah. Jika tidak, kalian semua akan menjadi tusuk daging hari ini. Apa? Kulit kepala semua orang mati rasa. Orang ini benar-benar ingin meminta maaf dan memberi kompensasi kepada jenius kota seribu iblis. Surga, mereka merasakan langit runtuh. Kau sedang mencari kematian. Sein Badak dan Sein Serigala Iblis langsung marah. Mereka tidak bisa menahannya. Membunuh. Keduanya memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit di mata mereka. Pada saat ini, mereka tidak menahan diri sama sekali. Tubuh Sein Badak memancarkan cahaya. Fisiknya benar-benar terlalu kuat. Setiap serangannya sangat dahsyat. Pada saat ini, dia bergegas maju, ingin bertarung dengan linsuan dalam pertarungan jarak dekat. Di sisi lain, Demon Wolf Sein mengayunkan pedang kesayangannya, mengeluarkan satu demi satu cahaya pedang yang mengerikan, sambil membawa serta hukum-hukum. Setiap pedang diarahkan ke titik vital linsuan. Berdengung. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh linsuan, bertabrakan dengan cahaya pedang. Pada saat yang sama, dia juga bergegas maju. Beraninya kau melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Kau mencari kematian. Dia mengayunkan tinjunya dan bertukar pukulan dengan pihak lain. Suara gemuruh guntur terdengar di antara langit dan bumi, kemudian Sein badak mundur. Setiap kali dia melangkah, tubuhnya retak sedikit. Akhirnya, dengan suara keras, tubuhnya tercabik-cabik. Demon Wolf Sein juga tidak mengalami nasib yang mudah. Pedang Ki itu mengenai pedang kesayangannya, menyebabkan tangannya mati rasa dan lengannya retak. Pada akhirnya, dia terserempet oleh dua pedang Ki, dan dua luka muncul di tubuhnya. Salah satunya hampir membelahnya menjadi dua. Astaga, siapa orang ini? Dia terlalu galak. Dia bertarung melawan dua orang suci iblis dan tidak mengalami kerugian. Terlebih lagi, dia melukai mereka dengan sangat mudah. Orang ini benar-benar seorang jenius yang sangat menakutkan. Orang-orang di sekitarnya sangat bersemangat. 3728. Kekuatan Lin Xuan melampaui ekspektasi semua orang. Yu Yu, Xiao Xi Feng, dan yang lainnya hampir pingsan karena ketakutan. Ular putih sangat gembira, wajahnya yang mungil dan lembut dipenuhi dengan keterkejutan. Terlalu kuat. Lin Xuan saat ini telah menjadi idolanya. Kekuatan semacam ini sungguh menggemparkan dunia, membuat hantu dan dewa menangis. Bocah sialan, tunggu saja, kalau berani menentang kota seribu iblis kami, kau pasti mati. Sein Badak dan Sein Serigala Iblis menggertakkan gigi karena marah. Wajah mereka pun penuh dengan keterkejutan, bahkan sangat terkejut. Kekuatan pihak lain melampaui imajinasi mereka. Namun, lalu kenapa? Seberapa kuatkah kota seribu iblis mereka? Itu adalah kota suci sejati. Siapapun yang berani menentang mereka semua harus mati. Keduanya berbalik, ingin pergi. Mereka ingin melaporkan kepada kakak mereka, Watermoon, bahwa ada kekuatan mengerikan di sini yang harus segera disingkirkan. Ingin pergi, Lin Xuan mencibir. Sudah kubilang, siapapun yang berani melawanku harus membayar harganya. Cloud Leopard adalah hasilnya. Dia membuka mulutnya, menyemburkan api surgawi yang meluap, membentuk lautan api, menyelubungi mereka berdua sepenuhnya. Tidak, berengsek. Keduanya pun geram dan melancarkan serangan balik. Hukum pada tubuh Sein badak melonjak. Cahaya pedang pada tubuh Sein serigala iblis terus berkedip, ingin membelah api ini. Namun, ini adalah sembilan api ilahi yang, dan bahkan memiliki kekuatan hukum lima elemen. Bagaimana mungkin pihak lain bisa memisahkannya? Dalam sekejap, keduanya terbakar hingga menjerit-jerit memilukan. Bahkan tercium bau daging panggang. Nggak mungkin kan, dua orang lagi jadi daging panggang. Dia sungguh kejam. Banyak orang yang tak terkira gembiranya. Mereka merasa linsuan terlalu kuat. Dia sungguh terlalu kuat. Tentu saja ada juga yang mencibir. Ceroboh. Meskipun pihak lain kuat, bagaimana mungkin dia bisa melawan kota seribu iblis, raksasa semacam ini? Hasilnya pasti akan sangat menyedihkan. Bos, selamatkan aku. Di lautan api, terdengar teriakan-teriakan menyedihkan. Pada saat yang sama, di kedalaman istana, sebuah aula langsung meledak. Sosok-sosok yang ganas menyerbu ke angkasa, merobek kehampaan, dan tiba di dekatnya dalam sekejap. Ekspresi orang-orang ini sangat dingin. Di antara mereka, yang memimpin adalah seorang pria yang mengenakan jubah biru air. Air dan api bertabrakan, dua jenis kekuatan saling terkait, dua jenis hukum bertabrakan. Namun, yang mengejutkan Watermoon adalah ia sebenarnya tidak dapat memadamkan api tersebut. Bagaimana ini mungkin? Api macam apakah ini? Wajahnya muram saat dia melambaikan lengan bajunya. Dua sinar biru memasuki lautan api dan menarik dua sosok keluar. Sein Badak dan Sein Serigala Iblis terengah-engah. Wajah mereka sangat jelek, dan tubuh mereka hangus hitam. Bahkan, ada beberapa area yang berubah menjadi merah dan mengeluarkan aroma daging. Bos, bunuh dia dan balaskan dendammu. Ya, dia memanggang Cloud Leopard dan memakannya. Kedua orang bijak itu menatap bulan dan hendak menangis. Kalian berdua sembuhkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Sui Yue akan melakukannya, dan energi hukum air mengalir ke dalam tubuh mereka untuk menyembuhkan mereka. Pada saat yang sama, dia menundukkan kepalanya untuk melihat Lin Suan di bawah, matanya memancarkan cahaya ambigu. Di sekelilingnya, orang-orang dari kota Iblis memegang pedang dan kapak di tangan mereka, dan Ki Iblis mereka memenuhi langit. Seluruh dunia tertutup sepenuhnya, dan seluruh rumah besar itu berada di ambang kehancuran. Jika tidak ada cara untuk bertahan, tempat ini akan lama menjadi jurang tak berdasar. Orang-orang di bawah gemetar saat merasakan aura mengerikan itu. Beberapa dari mereka bahkan terpaksa merangkak di tanah. Bahkan para orang suci pun memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Terlalu kuat, jadi ini kota Iblis. Sebelumnya, mereka mengira Lin Suan pemberani, tetapi sekarang, bisakah Lin Suan benar-benar bertarung melawan kota Iblis? Serahkan mayat macan tutul awan, berlutut, dan tunggu perintah kami. Suara Sui Yui terdengar, membawa perintah yang tidak perlu diragukan lagi. Semua orang di rumah itu terkejut dan mereka semua berkumpul. Bahkan ada murid-murid kota suci lainnya yang menonton, dan wajah mereka juga penuh dengan keterkejutan. Ketika Lin Suan mendengar kata-kata pihak lain, dia mencibir dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya. Kamu kakak laki-laki mereka. Anda datang pada waktu yang tepat. Beraninya kau memaafkan penyerangan adikmu padaku. Bagaimana Anda seharusnya dihukum? Cepatlah berlutut di langit, bersujud dan meminta maaf, dan aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa kalian. Jika tidak, aku akan mengubah kalian semua menjadi tusuk sate panggang. Semua orang tercengang. Orang ini benar-benar sombong dan kejam. Sekarang dia masih berani bersikap sombong. Tampaknya Anda tidak tahu kekuatan kota suci kita. Wajah Sui Yui menjadi gelap. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka seperti ini. Para ahli dari kota Iblis di sampingnya bahkan lebih marah. Anak terkutuk, kau pikir kau siapa? Beraninya kau menentang kami. Bos, lepaskan aku. Aku akan mencabik-cabiknya. Energi jahat pada Iblis-Iblis besar ini terlalu menakutkan. Bintang-bintang di langit bergoyang. Seolah-olah mereka akan jatuh. Yuyu dan Xiao Sifeng menunjukkan ekspresi yang menyeramkan. Kali ini, bocah ini seharusnya sudah mati, kan? Wajah ular putih menjadi pucat pasi. Semuanya sudah berakhir, mereka mungkin telah membuat kekacauan besar. Dari kelihatannya, betapapun kuatnya Lin Suan, dia tidak akan mampu menghentikan mereka. Mungkin bahkan istana perak mereka tidak akan mampu menghentikan mereka. Lin Gongzi, cepatlah dan tinggalkan planet Iblis. Masih ada kesempatan sekarang. Ular putih dengan cepat mentransmisikan suaranya. Dia merasa bahwa satu-satunya cara Lin Suan sekarang adalah melarikan diri. Lin Suan berbalik, menatapnya dengan tatapan yang mengatakan tidak perlu panik. Kemudian, dia melihat ke arah Suiyue. Aku berkata bahwa kalian tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Apakah kalian benar-benar mencari kematian? Apakah kamu sangat kuat? Apa statusmu di Demon City? Bagaimana perbandinganmu dengan Hundred Eyes Demon Sage? Lin Suan bertanya dengan acuh tak acuh. Di mana Sage Iblis 100 Mata? Katakan padanya untuk datang ke sini. Lihatlah dia, dia tidak berani bersikap sombong di hadapanku. Sage Iblis 100 Mata. Ketika beberapa pakar mendengar nama ini, mereka menghirup udara dingin. Ini adalah pakar super. Dia adalah seorang jenius yang sangat menakutkan di kota Iblis. Teknik matanya terlalu aneh, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bocah ini kenal dengan Hundred Eyes Demon Sage. Dan dilihat dari nada bicaranya, dia tampaknya tidak peduli dengan Hundred Eyes Demon Sage. Ya Tuhan, siapa sebenarnya orang ini? Mereka merasa bahwa dia menjadi semakin misterius. Orang-orang dari kota Iblis juga tercengang. Kemudian, mereka menjadi semakin marah. Sialan, beraninya kau memfitnah kakak senior 100 Mata. Kau sedang mencari kematian. Bagaimana bisa kau dibandingkan dengan kakak senior Hundred Eyes kami? Orang-orang ini benar-benar gila. Bahkan wajah Suiyue menjadi gelap, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Laut biru muncul di sekelilingnya. Kakak senior Hundred Eyes tidak ada di sini. Kalau tidak, dia pasti sudah membunuhmu seratus kali hanya dengan sekali lihat. Kau ingin membandingkan dirimu dengan Hundred Eyes Demon Sage kami. Kau benar-benar sedang mencari kematian. Kerumunan berbisik. Sage Iblis bermata seratus itu tidak dapat disangkal kekuatannya. Pada saat itu, seseorang berbicara lagi. Dasar bocah bodoh. Kau pikir kau bisa bersikap sombong di depan kami hanya karena kau punya kekuatan. Kekuatan Dimensity bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh semut seperti Anda. Siapa yang berteriak? Lin Suan menoleh dan melirik orang itu. Yang lain juga bingung. Siapa yang ada pada saat itu? Detik berikutnya, jantung mereka berdebar kencang. Itu adalah seseorang dari Kota Dewa Petir. Ya Tuhan, Kota Suci lainnya. 3729 Dilihat dari keadaannya, warga Kota Dewa Petir juga tengah melindungi kejayaan Kota Suci. Kota Suci adalah eksistensi yang paling mempesona di langit berbintang. Tidak ada yang bisa memprovokasinya. Semua orang merasa bahwa Lin Suan pasti sudah mati. Dengan Kota Suci lainnya, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Sudah berakhir, keputus asaan tampak di wajah ular putih. Xiao Weswin mencibir. Ini hebat. Dia harus melihat iblis ini mati. Yu Yu juga mencibir. Banyak orang dari istana iblis telah berkumpul di sampingnya. Orang-orang ini awalnya ingin bergerak, tetapi sekarang tampaknya mereka tidak perlu bergerak. Kedua Kota Suci itu pasti bisa membuat Lin Suan mati tanpa tempat pemakaman. Lin Suan menatap orang-orang di Kota Dewa Petir dan menyipitkan matanya. Awalnya, dia ingin mencari mereka nanti. Siapa yang mengira mereka akan mengambil inisiatif untuk melompat keluar? Di mana Lei Chong? Katakan padanya untuk datang ke sini dan mati. Saya ingin bertanya kepadanya, bagaimana dia mendidik adik-adiknya. Bisa. Orang-orang di sekitarnya hampir memuntahkan setegup darah. Anak ini terlalu ganas. Dia bahkan tidak menaruh Lei Chong di matanya. Perlu diketahui bahwa Lei Chong juga seorang Dewa Petir. Dia adalah seorang jenius yang sangat menakutkan, seorang sage surga kelima. Anak ini pertama kali memprovokasi Saint Iblis bermata seratus, dan sekarang dia memprovokasi Lei Chong. Sungguh, semua orang tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mereka merasa sakit kepala. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu galak. Ketika penduduk kota Dewa Petir mendengar hal itu, mereka menjadi sangat marah hingga asap keluar dari tubuh mereka. Kau sedang mencari kematian. Beberapa kultifator Dewa Petir tidak dapat menahan diri dan langsung menyerang. Kilatan petir yang mengerikan menyambar ke arah Lin Suan. Dalam sekejap, seluruh ruangan terendam banjir. Namun, kecepatan Lin Suan sangat cepat. Dia sudah pergi. Rambut hitamnya berkibar saat dia berdiri di kehampaan. Auranya sangat menakutkan. Apa, beranikah kau menyerangku? Bahkan jika Lei Chong ada di sini, dia mungkin tidak akan berani menyerangku. Kalian berani menyerangku. Sampai di sini, dia meninju. Tinjunya berubah menjadi kuali besar yang turun dari langit. Kuali besar itu dikelilingi oleh gambar naga yang mengerikan. Itu sangat misterius dan mengerikan. Ini adalah kuali pola naga yang telah diubah Lin Suan. Kuali pola naga adalah senjata pamungkas tanah suci cahaya begelombang. Ketika Lin Suan memanifestasikannya, itu benar-benar mengerikan. Benar saja, saat kuali itu jatuh, beberapa seniman bela diri Dewa Petir yang menyerang langsung terpental. Tubuhnya terbelah dan dia memuntahkan banyak darah. Bahkan yang lainnya pun terkena gelombang kejut dan terpaksa mundur tanpa henti. Sangat kuat, semua orang menjadi gila. Beberapa orang bahkan ketakutan setengah mati. Satu gerakan Lin Suan telah membuat beberapa murid kota suci terlempar. Makhluk ilahi macam apakah ini? Orang-orang Dewa Petir segera mundur. Petir memenuhi udara saat mereka berteriak. Sialan, siapa kau? Lin Suan berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Saya Lin Woody. Nama Lin Woody bagaikan guntur, bergema di sembilan langit. Semua orang tercengang. Para penonton tidak dapat mempercayainya. Orang-orang dari kota Seribu Iblis dan kota Dewa Petir menyipitkan mata mereka. Dialah yang pantas mati. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu nama ini? Itu bagaikan guntur yang menusuk telinga mereka. Inilah orang yang baru saja menjadi murid utama generasi ketiga kota Ushuang. Selama upacara penerimaan, dia telah mengalahkan lecong dan penantang lainnya dari kota Dewa Petir. Dapat dikatakan bahwa dia tak tertandingi dalam sorotan. Namun, semua orang hanya mendengar namanya, jadi mereka tidak tahu penampilan Lin Suan yang sebenarnya. Tetapi sekarang, mereka tidak menduga dia akan datang ke sini. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang dari dua kota suci tercengang. Bukankah seharusnya dia berkultivasi dalam pengasingan saat ini? Para penonton semakin tercengang. Pihak lain benar-benar Lin Woody. Sebelumnya, Lin Suan pernah mengatakan hal ini, tetapi mereka menganggapnya sebagai lelucon. Tidak ada yang mempercayainya. Tetapi sekarang mereka menyadari bahwa dia sebenarnya mengatakan kebenaran. Bang-bang. Xiao Sifeng dan Yu Yu berlutut lagi. Kali ini mereka berdua ketakutan setengah mati. Mereka benar-benar berani memprovokasi Lin Woody. Bukankah mereka hanya mencari kematian? Sekarang mereka berharap memiliki delapan kaki agar mereka dapat lari dengan cepat. Namun ketakutan di hati mereka membuat mereka bahkan tidak dapat menggerakkan satu jaripun. Ya ampun, dia ternyata Lin Woody. Ular putih merasa itu tidak nyata, seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia telah mendengar nama Lin Woody berkali-kali. Dia adalah sosok legendaris. Namun, dia benar-benar muncul di hadapannya, dan dia benar-benar menghabiskan begitu banyak hari bersamanya. Memikirkan hal ini, ular putih merasa seperti mau pingsan karena bahagia. Bahkan beberapa tetua terkejut. Sekarang, mereka akhirnya tahu mengapa pihak lain berani memprovokasi kedua kota suci. Lin Woody memang telah mengalahkan Lei Chong, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Namun, dia masih berani memprovokasi Hundred Eye Demon Sage. Mungkinkah dia juga pernah bertarung dengan Hundred Eye Demon Sage? Dan dari penampilannya, dia menang. Memikirkan kemungkinan ini, orang-orang di kota Seribu Iblis merasa seperti menjadi gila. Mustahil. Kakak senior mereka bayian sangat menakutkan. Dari segi kekuatan, dia seharusnya lebih kuat dari Lei Chong. Mungkinkah dia juga kalah dari anak ini? Itu tentu saja mustahil. Jadi, Anda adalah Lin Woody. Su Yue berkata dengan dingin. Ekspresinya juga sangat jelek. Meskipun kamu Lin Woody, kamu tidak boleh terlalu sombong. Mengapa kamu membunuh orang kami tanpa alasan? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kota Seribu Iblis mudah diganggu? Mengapa aku harus membunuh orang-orangmu tanpa alasan? Lin Suan tertawa. Siapa yang melakukannya tanpa alasan? Aku berdiri di sini dan bahkan tidak bergerak. Macan tutul awanmu langsung mencoba membunuhku. Jika aku sedikit lebih lemah, aku pasti sudah mati sejak lama. Apakah kau pikir aku tidak bisa melawan? Kalau begitu, kau tidak bisa membunuhnya. Anda bahkan bisa memanggangnya. Orang-orang dari kota Seribu Setan meraung. Aku akan membiarkannya lolos dengan membunuhnya. Berdasarkan caranya, itu tidak akan cukup bahkan jika dia mati 10 ribu kali. Saya pikir orang-orang di sekitar seharusnya mendengarnya. Ketika dia menyerang, dia mengatakan bahwa yang kuat tidak perlu alasan untuk membunuh semut. Saya melakukannya sesuai logikanya. Apa yang salah dengan itu? Lagipula, Cloud Leopard tidak ada apa-apanya. Aku adalah kepala murid generasi ketiga. Statusku mulia. Jika dia berani menyerangku, dia akan memprovokasi kota Ushuang. Apakah menurutmu aku boleh membiarkan seseorang yang berani memprovokasi kota Suci tetap hidup? Perkataan Lin Suan membuat kelopak mata semua orang berkedut liar. Memang, pihak lain juga merupakan murid kota Suci. Selain itu, statusnya bahkan lebih istimewa. Dia adalah murid utama generasi ketiga. Status ini terlalu mempesona dan benar-benar dapat mewakili kota Suci. Oleh karena itu, apa yang dilakukan pihak lain sebenarnya tidak terlalu berlebihan. Orang-orang dari kota Seribu Iblis sangat marah hingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka tidak dapat membantah lagi. Suyue juga menggertakkan giginya. Lin Woody, aku akan mengingatmu. Masalah ini belum berakhir. Suatu hari nanti, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan kota Seribu Iblis kami. Pergi. Dengan lambayan tangannya, dia berbalik dan pergi. Lin Suan mencibir. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Apa yang kamu inginkan? Suyue berbalik dan berteriak marah. Wajah tampannya juga merah padam. Para Iblis di sekitarnya marah. Lin Woody, jangan bertindak terlalu jauh. Apakah aku bertindak terlalu jauh? Lin Suan mencibir. Sepertinya kamu masih belum mengerti arti menjadi murid utama. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Sebaiknya kau pikirkan cara untuk memberiku kompensasi agar kemarahanku meredah. Jika tidak, aku akan mengubah kalian semua menjadi tusuk sate. 3730. Beraninya kau. Teriak orang-orang dari kota Iblis dengan dingin. Sejujurnya, mereka takut setengah mati. Bagaimanapun, mereka semua adalah binatang buas. Jika mereka benar-benar dipanggang, itu akan menjadi lelucon besar. Bos, kenapa kau bicara omong kosong dengannya? Lawan saja dia. Ya, kita punya lebih banyak orang. Mari kita berjuang bersama. Saya tidak percaya dia bisa menjungkir balikan langit, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Para Iblis besar ini menggertakan gigi mereka. Biasanya, mereka akan memamerkan kehebatan mereka. Kemanapun mereka pergi, banyak orang akan mengelilingi mereka seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Kapan mereka pernah ditekan seperti ini? Anda ingin bertarung? Tentu, satu lawan satu atau serangan berkelompok. Terserah Anda. Tapi izinkan saya memperingatkan Anda, tidak apa-apa jika Anda menang. Tapi kalau kamu kalah, aku akan menghabisi kalian semua. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Berbicara tentang ini, nyala api emas muncul dari tubuh Lin Suan. Itu seperti api suci dengan aura yang sangat menakutkan. Orang-orang dari kota Iblis tercengang. Mereka bahkan mundur beberapa langkah. Jika mereka kalah, mereka akan terpanggang. Mereka tidak berani mengambil risiko ini. Kenapa kamu tidak berani? Sekelompok sampah. Kamu tidak punya nyali, tapi kamu begitu sombong. Lin Suan mencibir. Wajah Suyue jelek sekali. Aku akan melawanmu. Dia keluar. Kerumunan menjadi riuh. Mereka tidak menyangka akan ada yang benar-benar berkelahi. Para binatang buas dari kota Iblis tiba-tiba berseru. Saudaraku, hati-hati. Ya, Lin Wudi itu terlalu aneh. Lin Suan mampu mengalahkan Lei Chong, yang berarti dia hampir berada di tahap awal surga kelima. Mereka benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan orang seperti itu. Anak ini tidak mungkin sekuat itu. Suyue berkata, kami juga sudah menganalisisnya. Dia mungkin telah meminum semacam pil untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Atau dia mungkin punya teknik rahasia. Namun, hal semacam itu tidak boleh terlalu berlebihan. Dia bisa menggunakannya sekali. Saya tidak yakin dia bisa menggunakannya lagi. Memang, banyak kekuatan dan keluarga telah menganalisis kekuatan Lin Suan. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang dapat bertarung di dua alam yang lebih tinggi. Ini adalah alam sage. Setelah memikirkannya, hanya ada satu kemungkinan. Mereka hanya bisa menggunakan beberapa cara khusus. Mungkin, terakhir kali Lin Suan dan Lei Chong bertarung, kota tanpa tanding menggunakan beberapa teknik rahasia dan pil untuk membangun citra seorang jenius. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang petapa surga ketiga bisa mengalahkan seorang petapa surga kelima? Rekan Daois Watermoon, kami mendukungmu. Siksa bocah ini sampai mati. Iya, kota Dewa Petir kami akan berdiri kokoh di pihak Anda. Masyarakat dari kota Suci Dewa Petir pun turut menyuarakan dukungannya. Lin Suan melirik ke arah Thunder God City. Kalian masih berani melompat-lompat. Setelah aku selesai dengan Tau San Demon City, aku akan membuat kalian membayar harganya. Selagi dia bicara, dia menoleh dan menatap Suiyue. Bagaimana wujud aslimu? Jangan sampai rumput laut atau apalah. Bakal membosankan kalau dipanggang seperti itu. Anak nakal sialan, pergilah ke neraka. Ledakan. Hukum-hukum di tubuh Suiyue meledak, berubah menjadi lautan mengerikan yang memenuhi kekosongan. Ombaknya sangat kuat, menekan para orang suci hingga mereka tidak bisa bernapas. Puluhan ribu ombak menerjang, menenggelamkan apapun yang ada di depannya. Ledakan. Lin Suan melambaikan tangannya, dan cahaya pedang menelan dan memuntahkan sinar cahaya. Dengan satu tebasan, gelombang yang tak terhitung jumlahnya terbelah. Sebuah retakan spasial besar muncul. Kekosongan itu bergetar saat dia berjalan keluar dan menyerang Suiyue. Pupil mata Suiyue mengecil. Niat pedang lawannya begitu kuat. Dia segera mundur. Pada saat yang sama, lapisan baju perang muncul di tubuhnya. Sebuah campuk panjang berwarna biru muncul di tangannya. Dengan ayunan ringan, langit runtuh dan bumi retak. Ledakan. 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 Lin Suan tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya, dan Ki pedang mengembang. Pada saat yang sama, semakin banyak api melompat ke tubuhnya. Menyebar ke sekelilingnya, membentuk lautan api. Air laut yang dahsyat melawan lautan api. Dua kekuatan yang sangat berlawanan itu bertabrakan. Api macam apa ini, tidak bisa dipadamkan. Semua orang terkejut. Mereka mendapati bahwa air laut Suiyue telah menguap, dan kabut putih yang tak terhitung jumlahnya muncul, memenuhi langit. Suiyue ini juga merupakan ahli surga keempat tahap akhir. Selain seni mistik di tangannya, ia sebanding dengan ahli surga kelima tahap awal. Namun, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pihak lainnya. Lautan api itu makin lama makin membesar, dan luas wilayah air laut itu makin mengecil. Bahkan mengancam Suiyue. Suiyue mendengus dingin. Di belakangnya, sebuah ilusi muncul. Itu adalah hantu berwarna hijau tua. Mirip seperti batu giyok yang berharga, tetapi juga seperti pita berwarna yang berkibar di belakangnya. Dengan irama yang misterius. Begitu pita hijau tua itu keluar, hukum mengerikan pun keluar. Kekuatan hukum di tubuh Suiyue menjadi mengerikan lagi. Ia membentuk segel dengan kedua tangannya, membentuk sebuah botol harta karun, yang seluruhnya berwarna biru. Di dalam, aura mengerikan mengalir keluar satu demi satu, seperti cahaya abadi yang tak tertandingi. Cahaya biru, seperti ki pedang yang tak tertandingi, melesat maju dan menelan Lin Suan. Membunuh. Lin Suan meraung. Seperti seekor naga yang berenang, cahaya kemasan itu bahkan lebih menakutkan. Pedang ki miliknya juga sangat mengerikan. Telapak tangan demi telapak tangan, menghantam pilar-pilar cahaya biru itu. Langit dan bumi bergetar. Pada saat yang sama. Lin Suan melambaikan tangannya, dan hukum lima bentuk membentuk sebuah kuali besar. Tidak bagus, itu adalah seni mistik semacam itu lagi. Semua orang berteriak. Orang-orang di kota Dewa Petir tampak muram. Terakhir kali, ilusi inilah yang secara langsung membuat banyak ahli mereka terlempar. Sekarang, pihak lain menggunakannya lagi. Ilusi macam apa ini? Beberapa orang dari generasi tua memancarkan cahaya yang menakutkan. Mereka ingin melihat rahasia seni mistis ini. Sial, mereka tidak dapat menemukannya. Itu hanya gabungan hukum dan energi. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa ini adalah tiruan senjata ekstrim? Seni mistik yang terbentuk tentu saja mengerikan. Wajah Suiyue juga berubah drastis. Dia secara alami mengetahui kekuatan kuali ini. Lalu dia berteriak dengan marah. Tebasan laut tak terbatas. Botol harta karun biru di tangannya terangkat ke udara, berubah menjadi cahaya bilah biru, dan menebas. Kekuatan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, itu adalah serangan satu kali. Ledakan. Ilusi kuali berpola naga memenuhi langit, secara langsung mengejutkan cahaya bilah biru. Gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah. Seketika, Suiyue terpental akibat tamparan itu dan muntah darah. Jubah birunya diwarnai merah dengan darah, yang sangat menarik perhatian. Lin Suan seperti dewa perang, tidak terpengaruh sama sekali. Kamu kalah. Suara Lin Suan dingin. Berengsek. Wajah Suiyue jelek, dan wajahnya penuh dengan kengganan. Dia benar-benar kalah, sial. Kerajaannya dua kerajaan lebih tinggi dari lawannya, tapi dia tetap kalah. Para penonton terpesona oleh pertempuran itu. Pertempuran ini sungguh sangat menarik. Terutama serangan mengejutkan terakhir, yang menggemparkan mereka sampai ke akar-akarnya. Bagaimana mungkin, wajah penduduk kota Dewa Petir tampak muram. Harapan mereka hancur. Kalimat Lin Suan berikutnya membuat kelopak mata mereka berkedut liar, dan bahkan membuat wajah semua orang berubah drastis. Lin Suan menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kau bertarung denganku, tidak apa-apa jika kau menang, tetapi jika kau kalah, maka kau akan dipanggang menjadi tusuk daging. Katakan padaku, apa wujud aslimu? Api yang tak berujung muncul di tubuh Lin Suan, menyelimuti Suiyue. Lautan api yang mengerikan membakar segalanya. Berengsek, Suiyue memuntahkan darah. Kali ini, dia benar-benar marah. Apakah pihak lain benar-benar akan mengolok-oloknya? Dia hampir menjadi gila karena marah. Para iblis besar di kota seribu iblis pun ikut meraung. Beraninya kau, cepat bebaskan bos kami. Anak sialan, aku akan bertarung denganmu. Ayo pergi bersama. tolong kemestrian Fellows Hall to the kejadianету yang berada. bahagia keribanda,